Nah para ulama menjelaskan, boleh kita berniat itu sebelum takbir, dengan waktu yang tidak lama. Jadi pas menemukan takbir, hadirkannya takbir. Makanya kalau menemukan bicara di bab niat, usalli itu baru terjadi 400 tahun setelah Nabi wafat. Baru pertama kali ada, usalli itu. Ini awal kekerjuan dari Abu Berillah Izzubairi, yang hidup di abad keempat kejariah. Jadi Nabi dari dulu berdiri salat, makanya para sahabat setandar mengatakan keadaan Nabi SAW, Mindaqamaila salati istagbalal kiblah, rafa yadai wa qala Allahu akbar. Nabi itu kalau musallat berdiri, menghadap kiblah, kemudian belum mengangkat tangan dan mengatakan Allahu akbar. Makanya kata Liman, tidak kita seteluruh ulama sepakat, tidak kita dapetin satu pun ada sesuatu yang Nabi ucapkan sebelum takbiratul ihram. Tidak ada satu pun. Tidak boleh baca uzbillah, tidak boleh baca bismillah, tidak boleh baca al-ikhlas, al-falak anas, enggak. Tidak ada contohnya dari Nabi. Kita cukup hadirkan niat antum lalu angkat tangan Allahu akbar. Takbir tahu salat apa yang kita melakukan, makanya kesemisi para ulama terkait dengan niat itu. Mereka sepakat semuanya mengatakan niat itu mahaluhal qalbu. Niat itu letaknya di seluruh ulama sepakat. Mengatakan niat itu letaknya di hati. Yang Allah nilai itu yang di hati. Ada pun masalah melapaskan. Ini memang terjadi perbedaan pendapat. Dan yang lebih contoh, tepat kita lakukan adalah Nabi itu tidak mengucapkan sesuatu apapun sebelum takbiratul ihram. Tidak boleh baca bismillah. Tidak boleh baca uzbillah min syaitan rancim. Karena bismillah dan uzbillah min syaitan rancim, kapan dibaca? Sebelum baca? Al-Fatihah. Cukup hadirkan hati antum ketika musolat, sadar salah apa yang dilakukan. Nah itu nanti antum dapat takbiratul ihram. Makanya kalau imam mengatakan Allahu Akbar, makmum langsung bilang Allahu Akbar. Makanya Nabi katakan pada kita, Kalau imamnya takbir, kalian langsung takbir. Itu kaedahnya. Nanti anak-anak banyak senggur ngantum di kaedah-kaedah sholat jamaah. Dan kaedah-kaedah inilah yang banyak dilupakan oleh para jamaah kita. Terima kasih kerana menonton!